Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan Kailham dari Universitas Islam Negeri K.H.J. Ahmad Siddiq Jember Bagaimana keberanian hari ini? Apakah sudah siap belajar? Kalau sudah siap, anangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita peroleh bermanfaat Soal dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin Ya rabbal alamin Kalimat efektif adalah kalimat yang kata Ejaan dan tanda baca dan strukturnya harus sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Jadi, adik-adik harus tahu tentang ciri-ciri kalimat efektif Nah, disini ada 4 macam ciri-ciri kalimat efektif yang harus adik-adik tahu Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia Yang kedua, mengikuti unsur kalimat seperti subjek dan peredikan yang digunakan dengan tepat Yang ketiga, hemat kata dan tidak berdele-dele Dan yang keempat yaitu pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan Menurut Tuyanto, di tahun 2012, suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat Lengkap dan mudah diterima pembaca atau pendengar Nah, adik-adik, disini ada beberapa contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif Contoh kalimat tidak efektif yang pertama yaitu Sekolah membagikan buku pelajaran untuk kesemua siswa kelas 5 Kalimat efektifnya yaitu Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5 Contoh kalimat tidak efektif yang kedua yaitu Ayah memasak dan menggorek ayam goreng di dapur Nah, kalimat efektifnya yaitu Ayah memasak ayam goreng di dapur Nah, contoh kalimat tidak efektif yang ketiga yaitu Putri mengis dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali Kalimat efektifnya yaitu Putri memotong wortel dengan tepat Kesimpulan dari kalimat efektif itu adalah Agar kita berbicara dengan orang lain tidak bertelit-telit Agar orang yang mendengarkan pembicaraan kita Tidak membimungkan dan dapat dimengerti Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini Tentang kalimat efektif Cukup sampai disini Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya